Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jika kalian baru pertama kali mengunjungi channel ini perkenalkan nama saya Ama dan saya sebagai seorang pendidik Nah, di channel Simpul Belajar Ama ini kita akan belajar bersama berbagai hal mengenai inovasi pembelajaran Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman pendidik untuk membuat game di World World Nah, mungkin teman-teman pendidik sudah ada yang tahu ya apa itu World World Nah, tapi bagi teman-teman pendidik yang belum tahu apa itu World World mari kita sama-sama belajar mengeksplor apa itu World World Nah, teman-teman, World World ini adalah salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk membuat game Nah, menariknya, untuk versi gratisnya sendiri mereka sudah menyediakan 18 template yang bisa kita gunakan untuk mempersonalisasi game untuk pembelajaran Nah, jadi kita bisa membuat pembelajaran kita dalam bentuk game untuk membantu siswa mereview pelajaran yang sudah kita berikan dengan cara yang menyenangkan Nah, dan teman-teman, tidak main-main ya template yang disediakan untuk permainan sangat menyenangkan Contohnya, ada pengejaran dalam labirin ada peka-peki silang, ada kuis kemudian ada roda aja, ada mencocokan, dan masih banyak lain lagi Nah, baik teman-teman, mari kita mulai bikin ya gamenya Nah, teman-teman, untuk masuk di World World kita bisa ketikkan worldworld.net Nah, kemudian kita enter Nah, maka kita akan diarahkan pada halaman beranda dari World World Nah, di sini tampilannya dalam bahasa Inggris ya, teman-teman Ini kita bisa ubah, yaitu caranya kita arahkan kursornya di pojok kanan atas Nah, di sini kita ubah bahasa Indonesia Nah, di sini akan lebih memudahkan kita, teman-teman Nah, berhubung kita belum memiliki akun ya, teman-teman maka kita harus mendaftar terlebih dahulu Nah, ini ya, kita klik daftarlah untuk memulai membuat Nah, di sini kita bisa masuk dengan Google, teman-teman Ya, kita pakai email kita Ya, langsung masuk ya Jadi, sangat mudah ya, teman-teman, untuk membuat akunnya Kita klik buat, kemudian tadi masukkan email kita maka kita akan masuk dan memiliki akun di World World Nah, pada tampilan ini kita coba klik beranda Nah, cara mudah untuk membuat sumber daya pengajaran Anda sendiri Nah, di sini ada arahannya ya, teman-teman Yang pertama, kita dalam membuat sebuah game kita yang pertama pilih template-nya Kemudian kita masukkan konten kita Kemudian kita cetak apapun putar di layar Nah, di sini sangat banyak sekali, teman-teman untuk template-nya Di sini yang pertama ada kuis Nah, kuis ini hampir sama seperti kuisis atau kahut ya Kemudian ada permainan pencocokan Nah, di sini bisa kita seret dan letakkan setiap kata kunci di samping definisinya Nah, kemudian yang ketiga ada juga membuka kotak Nah, di sini kita bisa ketuk ya setiap kotaknya secara bergiliran Nah, kemudian mencocokkan ada roda acak kemudian ada membenarkan kalimat Nah, ini ketika ada soal untuk menyusun kalimat Nah, bisa kita geser mana yang di depan, mana yang di belakang Kemudian ada pengajaran dalam labirin Nah, di sini kita mencari zona jawaban ya sambil menghindari dari musuh Nah, ini sangat menarik, teman-teman yang di game ini Kemudian ada pasangan yang cocok Nah, ada lagi pengurutan grup Kemudian ada kuis game show Kemudian ada kata yang hilang Nah, di sini untuk mengisi titik-titik kita harus menyeret dan meletakkan kata ke dalam spasi kosong di dalam teksnya Kemudian ada anagram Nah, ini ada teka-teki ada mencari kata teka-teki silang ya ini ya Nah, itu Kemudian ada kartu acak ada diagam berlabel kemudian ada benar-salah ada kuis gambar Nah, ini juga menarik, teman-teman kuis gambar sebuah gambar akan terungkap perlahan-lahan tekan tombol jika Anda dapat menjawab pertanyaannya kemudian ada balik upin Nah, ini untuk versi gratisnya kita sudah bisa mengakses template yang segitu banyaknya teman-teman Nah untuk buat aktivitas kita langsung klik ya karena kita ingin memulai membuat sebuah game kita klik buat aktivitas Nah, di sini teman-teman sangat menarik kita disediakan template yang sangat banyak sampai bingung ya karena semuanya menarik Nah, teman-teman di sini coba kita buat salah satu ya contohnya di sini kita pengejaran dalam labirin Nah, kita klik Nah, kemudian di sini ada judul aktivitas kita ketikan soal PAI materi surah alfil kemudian kita ketikan pertanyaannya Nah, surah alfil terdiri dari berapa ayat misal 5 6 7 8 Nah, jawaban benarnya kita centang ya teman-teman pada bagian tanda silang ini Nah, ini jawaban benarnya kemudian kita tambahkan pertanyaan Oke, pertanyaan kedua Surah alfil turun di kota titik-titik Nah, kita masukkan jawabannya Madinah kemudian kemudian Mesir Mekah dan lagi ya satu kotanya Spanyol Nah, jawaban benarnya kita centang ya teman-teman Nah, di sini kalau ingin menambahkan gambar bisa kita klik gambarnya Nah, kita ketikan misal gajah karena surah alfil berkaitan dengan gajah Nah, di sini banyak sekali teman-teman gambar yang bisa kita masukkan Oke, kita ambil salah satu Ya, di sini sudah muncul ya coba yang atas juga tadi kita ketikan kata kunci untuk gambarnya contohnya ini tentang Al-Quran ya coba kita cari gambar Al-Quran Nah, sudah ada kita klik Nah, sudah ada gambarnya teman-teman kita tambahkan lagi satu pertanyaan ya mengapa Raja Abraham ingin menyerang Mekah Nah, kita coba misalnya karena bangga salut iri bahagia Nah jawabannya kita centang kemudian jika sudah cukup kita klik selesai Nah, maka akan menyimpan aktivitas Nah, seperti ini teman-teman Nah, ini sudah jadi Nah, teman-teman kemudian kita edit ya untuk timer-nya misalnya kita kasih waktu anak-anak satu menit kemudian kita beri nyawanya itu tiga kemudian untuk tingkat kesulitan juga bisa kita geser ya bisa kita kasih angka enam untuk tingkat kesulitan Nah, disini jika kita menginginkan untuk diacak bisa kita centang dan juga tampilkan jawaban di akhir juga kita centang kemudian nanti untuk papan peringkat kita pilih berdasarkan apa nah, kita nyalakan atau tidak kemudian kita ukurannya tiga terbaik atau yang lainnya misalnya kita ambil empat buh terbaik nah, seperti ini teman-teman nah, kemudian kita coba ya nah, lapirin seperti ini ya kita jawabkan kita mengapa Raja Abraha ingin menyerang Mekah karena apa jadi karena iri oke, kita ke atas ayo naik kita geser-geser ini apalagi lebih mudah jika kita menggunakan HP ya teman-teman nanti tinggal geser-geser nah oke ayo kita geser ke kiri naik ke atas oke geser lagi ya kita kita arahkan kelewatan masuk ya oke jawabannya benar nah, seperti itu teman-teman nah, kemudian kita juga bisa mengubah ini atau berganti template nah, ini tadi kan untuk pengajaran dalam labirin nah, bisa kita kerjakan juga dalam bentuk kuis nah, tinggal kita klik sekali pada template di bawahnya disini nah, contohnya seperti ini surah al-fil terdiri dari 5 ayat nah, seperti ini ini lebih mudah ya ini seperti kuisis nah, kemudian contohnya yang bawahnya membuka kotak nah, kita coba ya kita mau pilih angka berapa ini angka 2 nah, kita buka ya kotaknya surah al-fil terdiri dari titik-titik ayat 5 ayat betul nah, seperti ini teman-teman untuk membuka kotak kemudian roda acak kita klik mulai nah, disini kita putar klik putar ya, mengapa Raja Abrahah ingin menyerang kota Mekah oke kemudian disini ada mencocokan dan masih banyak yang lainnya teman-teman nah, mencocokkan ya disini ya, surah al-fil terdiri dari titik-titik ayat 5 ayat oke, betul kemudian mengapa Raja Abrahah ingin menyerang Mekah karena iri nah, seperti itu teman-teman nah, jika kita sudah merasa cukup jadi teman-teman satu soal yang kita buat untuk anak-anak itu bisa dimainkan oleh anak-anak itu dengan bermacam-macam template teman-teman nah, meskipun tadi kita membuatnya kan dalam pengajaran labirin nah, tetapi nanti waktu dikerjakan siswa siswa itu kemudian bisa mengganti template-nya bisa dalam bentuk kuis bisa dalam bentuk kota ataupun kecocokan ataupun nanti menjodohkan nah, itu dalam satu soal bisa dikerjakan dengan berbagai macam template sangat menarik ya teman-teman kemudian jika ingin kita sampaikan ke siswa kita bagikan kita klik di bagian sini bagikan nah, kita judulnya sudah pas ya kemudian kita klik di sini untuk agama kemudian untuk sekolahnya kita klik sekolah dasar kemudian kita publikasikan nah, salin link-nya kita salin kemudian kita masukkan di grup siswa kemudian kita berikan tugas kepada siswa nah, baik teman-teman di sini saya akan memberikan contoh cara mengerjakan game woodwall di hp ya karena kita akan memberikan tugas tersebut di hp anak-anak maka coba kita praktek langsung mengerjakan di hp nah, kita klik link yang sudah kita bagikan nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman nah, di sini nanti kita klik mulai untuk memulai gamenya kemudian di bawahnya ada peringkat papan peringkatnya nah, kemudian di bawahnya ada berganti template nah, sebagaimana yang saya infokan tadi di depan ya teman-teman satu soal yang sudah kita buat itu bisa kita atau bisa dikerjakan berkali-kali dengan menggunakan template yang berbeda jadi, misal tadi kita membuat soalnya kan dalam bentuk labirin nah, itu anak-anak itu akan bisa mengerjakan dengan template yang mereka sukai contohnya di sini bisa kita klik nah dalam bentuk membuka kotak nah seperti itu ya nah, kita contohkan dulu ya dalam bentuk labirin kita perbesar kemudian kita klik mulai ya surah alfil terdiri dari titik-titik ayat oke kita jawab geser kemudian kita masukkan oke ke belah balesan ya betul kemudian kita lanjutkan untuk nomor 2 mengapa Raja Abraha ingin menyerang kota Mekah oke kita cari jawabannya jangan sampai ketemu dengan musuh ya ini ketemu musuh maka akan mati nah, kita masih punya satu nyawa teman-teman aman kita bisa lanjutkan oke kita geser balik lagi nah seperti ini kemudian kita lanjut ke nomor terakhir surah alfil turun di kota Mekah nah oke kita geser ya kita masih punya satu nyawa ya teman-teman itu tadi tutorial membuat game pembelajaran yang sangat menarik ya di woodball ya semoga tutorial tersebut bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati